Intro Seabsen ketika melawan Turki karena Covid-19, Pepe terlihat mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama tim Nas Portugal. Tentu saja, kembalinya pria yang kerap dijuluki preman di lapangan tersebut membuat Portugal semakin optimis menatap laga final playoff melawan Makedonia Utara. Dan lihatlah bagaimana sambutan yang didapatkan oleh pemain 39 tahun itu, khususnya dari Ronaldo ketika ia comeback pasca absen karena Covid-19. Portugal mendapatkan angin segar setelah back senior andalan mereka, Pepe, bisa kembali ke lapangan setelah sempat absen di laga melawan Turki karena Covid-19. Sebagaimana diketahui, selain Pepe, ada Ruben Dias, Joe Cancelo, Nelson Semedo, dan Renato Sanchez yang harus absen karena cedera maupun akumulasi kartu. Khusus Pepe, Gendati telah berusia 39 tahun, namun kemampuan dan pengalamannya jelas masih dibutuhkan sebagai benteng tangguh di lini pertahanan. Ya, melihat sang back sekaligus sahabatnya bisa bermain lagi? Tentu saja, hal itu membuat Ronaldo sangat senang. Terlihat dari bagaimana cara CR7 mengajak para rekan-rekannya untuk menyambut sang back ketika masuk ke lapangan. Dan seperti inilah sambutannya. Ya, seperti diketahui, meskipun berstatus non-unggulan, namun nyatanya Makedonia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Sebab mereka secara mengejutkan, mampu mengalahkan Italia di kandangnya. Hal yang kemudian membuat sang pelatih, Fernando Santos, mewanti-wanti anak kasuhnya agar tidak meremehkan negara pecahan Yugoslavia tersebut. Kami mesti menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Makedonia Utara, seperti yang kami berikan kepada Italia. Saya sudah bilang kepada Anda, sebelum kami mungkin menghadapi mereka. Pertandingan-pertandingan itu bukan lalu colm. Ini layaknya final dan apapun bisa terjadi. Anda harus menghadapinya dengan fokus dan konsentrasi yang memang sudah selayaknya. Sebuah tim yang bertanding ke Italia dan mengalahkan juara Eropa, sungguh bukan main-main. Kata Santos seperti dikutip dari Reuters. Senada dengan sang pelatih, Bernardo Silva, juga menganggap bila Makedonia Utara adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh, maka dibutuhkan persatuan serta kekompakan untuk mengalahkannya. Makedonia Utara memenangkan 4 dari 5 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, terakhir mereka sebagai satu tim. Dua di antaranya melawan raksasa seperti Jerman dan Italia. Itu sangat luar biasa. Mereka adalah tim yang agresif, mereka akan menekan kami dan akan datang dengan penuh percaya diri. Tetapi tekanan pada kami selalu ada, karena ini bukanlah tentang rival. Ini tentang pergi ke Piala Dunia. Kami harus berada di Qatar dan tidak bisa mengecewakan penggemar kami, kata Bernardo pada RMC Sport. Ya, Laga Portugal melawan Makedonia sendiri akan berlangsung pada tanggal 30 Maret, tepatnya Rabu Dinihari, jam 14.05, waktu Indonesia bagian Barat. Kini kita nantikan saja, apakah Portugal mampu membongkar pertahanan Makedonia Utara yang sangat ketat seperti saat melawan Italia. Atau malah sebaliknya, mereka mampu kembali tampil mengejutkan. We never know. Ya, jadi telah terpembahasan tentang sambutan Ronaldo atas kembalinya PP ke lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!